Sementara itu pemirsa Mabes Polri mengaku terbuka dengan masukan dan informasi yang disampaikan terkait kasus pembunuhan Vina di Cirebon. Kadif Humas Polri, Irjen Sandi Nugraha menegaskan Polri membuka diri jika ada informasi dan kesaksian terkait kasus pembunuhan Vina. Sempat dirilis oleh Kapitum Mas Podha Jabar bahwa tersangka sudah salah satu ribu sudah diamankan. Dan di dalam penutupnya, di dalam penutupnya kalau kalian mungkin bisa melihat atau mengingat kembali, di sana Kapitum Mas Podha Jabar menyampaikan, apabila ada informasi, ada alat bukti yang lain yang bisa membuat lebih terang benderang dalam kasus ini, mohon disampaikan. Itu artinya bahwa kita membuka diri apabila memang ada informasi dan alat bukti lain yang bisa diberikan kepada Kepulisan sebagai informasi tambahan untuk mengungkap kasus ini. Dan ketika kasus yang disampaikan oleh diri Krim Um, Pol Da Jabar, bahwa tadinya DPO ada tiga menjadi satu, karena alat bukti yang mengarah kepada dua orang ini...